Hai semua Assalamualaikum kembali lagi channel youtube Aisyah Latif di video kali ini saya mau saya resep bolu kempus-kempus versi kukus nah untuk cara membuatnya tonton terus video ini sampai selesai pertama siapkan loyang ukuran 18x7 ini mau saya olesi dulu dengan margarin di seluruh permukaan loyang kalau sudah ini kita sisihkan dulu di tempat lain siapkan wadah lalu masukkan tiga butir telur 150 gram gula pasir setengah sendok teh garam 1 sendok teh vanili cair atau secukupnya 1 sendok teh emulsifier saya pakai SP lalu ini kita mixer menggunakan speed paling tinggi hingga berwarna putih pucat kental dan berjejak nah kalau sudah kental dan berjejak seperti ini matikan mixernya lalu tambahkan 160 gram tepung terigu ini mau saya ayak dulu supaya tidak ada bahan yang bergerindil dan ini saya masukinnya bertahap supaya tidak terlalu berat lalu ini saya akan mixer kembali menggunakan speed paling rendah asal tersampur rata saja jangan lupa sebelum dimixer diaduk-aduk dulu supaya tepungnya tidak berterbangan lanjut masukkan sisa tepungnya dan ini saya akan masukin semua lalu ini saya akan mixer kembali asal tercampur rata aja masih menggunakan speed paling rendah kemudian tambahkan satu bungkus santan instan lalu dimixer kembali asal tercampur rata aja kemudian tambahkan 100 ml minyak sayur lalu dimixer kembali asal tercampur rata aja masih menggunakan speed paling rendah kalau sudah ini saya akan lanjut menggunakan spatula sambil memastikan seluruh adonan sudah tercampur semua lalu ini saya akan bagi menjadi dua bagian sama rata bagian yang pertama saya akan tambahkan 20 gram susu bubuk lalu ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata kemudian yang satu adonan lagi saya akan tambahkan 20 gram coklat bubuk kalau sudah langsung aja kita masukkan ke dalam loyang yang sudah disiapkan ini saya masukinnya per satu sendok makan yang rasa susu dulu lanjut ke yang rasa coklat sesuai selera kalau misalkan mau yang rasa coklat dulu ataupun yang rasa susu dulu juga boleh lanjut kita tuang lagi adonan yang rasa susu dan ini saya akan sisakan sedikit untuk nanti bahan motif lalu ini saya akan ratakan menggunakan tusuk sate nah ini sisa adonan yang terakhir kemudian ini saya akan corot-corot lagi menggunakan tusuk sate dan ini siap untuk kita kukus sebelumnya saya sudah panaskan kukusan dan ini sudah mendidih jika menggunakan panci yang tutupnya datar sebaiknya dilapisi dengan kain supaya air uapnya tidak jatuh ke dalam adonan dan ini saya akan kukus menggunakan api sedang cenderung kecil selama 30 menit atau sampai kuenya matang nah kalau sudah 30 menit kita coba tes tusuk kalau misalkan nggak ada adonan yang nempel itu tandanya kuenya sudah matang dan ini siap untuk kita angkat dalam keadaan panas langsung aja kita keluarkan dari loyang kemudian ini kita diamkan dulu sampai dingin baru nanti bisa kita potong ini hasilnya cantik banget mulus nah ini dia hasil kue yang sudah dingin ini mau langsung aku potong teksturnya lembut banget sekarang aku mau coba dulu ini empuk banget rasanya enak banget manisnya pas rasa coklat dan susunya berasa banget ini wajib dicoba untuk teman ngeteh ataupun untuk ide jualan oke sekian dulu video dari saya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami terima kasih bye 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 Terima kasih.